Membangun balance scorecard yang ideal atau mendekati yang ideal memang membutuhkan waktu. Salah satu organisasi yang sudah membuktikan hal ini adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pada masa awal Kementerian Keuangan membangun balance scorecard di tahun 2008, dapat kita lihat bahwa balance scorecard Kementerian Keuangan memiliki 82 sasaran strategis dan 206 iku, indikator kinerja utama, atau biasa kita kenal dengan KPI. Hal ini terjadi karena pada masa ini Kementerian Keuangan menganggap dominan semua kegiatan dalam organisasi mereka adalah strategis. Padahal yang terjadi adalah pada saat itu Kementerian Keuangan masih belum mampu mengidentifikasi mana kegiatan yang bersifat strategis dan mana yang bersifat operasional. Sehingga yang bukan bersifat strategis pun tercantum menjadi sebuah sasaran strategis dalam balance scorecard mereka. Hal ini sangat umum terjadi pada perusahaan atau organisasi di masa-masa awal mereka menyusun balance scorecard. Akan tetapi, seiring perjalanan waktu, balance scorecard mereka semakin mendekati kondisi yang ideal. Hal ini dapat kita lihat kembali pada balance scorecard Kementerian Keuangan pada tahun 2009 dan 2010, di mana kualitas dan kuantitas sasaran strategis dan KPI-nya semakin ideal. Sampai jumpa di video selanjutnya.